Pemirsa pengacara terkenal Oto Hasibuan hadir di rumah kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto sore ini. Oto menyebut ia mendadak di telpon Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membahas hukum di Indonesia. Pengacara terkenal Oto Hasibuan terlihat hadir di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada selasa sore sekitar pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dalam penampilannya, Oto mengenakan batik coklat dan sepatu sneaker, menciptakan suasana santai namun tetap bergelas. Saat memasuki area rumah Prabowo di Jalan Kartanegara, ia melemparkan senyum dan melampaikan tangan kepada sejumlah pewarta yang menunggu di depan rumah Prabowo. Oto Hasibuan yang terkenal karena perannya sebagai pengacara Jessica Wongso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 silam kini kembali menjadi sorotan publik. Dalam kasus tersebut, Jessica dituduh memberikan racun cyanida dalam kopi yang menyebabkan kematian Mirna. Dan Oto dikenal karena argumentasi hukum dan strateginya dalam membela kliennya. Setelah menyapa awet media, Oto mengungkapkan alasan kedatangannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan telepon mendadak untuk bertemu Prabowo Subianto terkait isu hukum yang dihadapi oleh negara Indonesia. Saya mendadak tadi di telepon minta datang ke sini bertemu dengan Pak Presiden ya Pak Prabowo ya. Kalian terpilih. Ya berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan pertanyaan khusus bagaimana agar negara kita ini baik, perkembangan di mengenai hakim juga di bulannya supaya diperhatikan gitu ya. Dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin Bapak-Bapak, Ibu bisa tanya Pak Presiden lah. Kalau ilmu menerima di Omar dong Pak di dalam ya? Oh iya 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 ada ketemu ya. Sempat ngobrol Pak? Belum, belum, belum banyak ya saya. Say hi aja tadi ya. Pak berarti ada kemungkinan Wakil Menteri Hukum dan HAM? Wah, tanya Pak Presiden aja lah ya Pak Presiden. Tadi spesifikannya soal apa Pak? Soal hukum kita ya, kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana, soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ada panggilan ke HAM Baleng Pak? Belum, belum, belum ya. Jadi nanti ya, tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Jadi langsung jam 2 lah gitu ya. Jadi kita langsung ke sini. Sudah tanya-tanya dari fakta integritas kalau? Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan perleta integritas. Sebab sebagai orang yang membantu Presiden harus kita komitkan, harus komit untuk membantu beliau. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih. Terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan BITV melaporkan.